Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya berada di kota Jogja Gara dan di dalam kesempatan kali ini saya akan mengunjungi museum Pangeran Dipenegoro yang dikenal dengan nama Sasono Wirotomo ya, jadi akses masuknya kalau dari jalan besar itu dari sebelah sana kemudian nanti untuk mobil bisa masuk ke sini ya, ke lokasi ini jadi tidak perlu khawatir buat teman-teman yang bawa mobil jadi mobil dari sana ya, jalan besar teman-teman, nanti masuk ke sini lokasi parkirnya juga cukup luas dan disini ada tulisan Monumen Pangeran Dipenegoro Sasono Wirotomo jadi sebelum masuk ke museum Sasono Wirotomo ya teman-teman ini ada sebelah kiri adalah parkir pengunjung kemudian ada beberapa rumah yang terlihat disini mungkin ini adalah rumah dinas kemiliteran ya yang ada di kota Jogjakarta sebagai informasi teman-teman bahwa lokasi museum Sasono Wirotomo atau museum Pangeran Dipenegoro ini ini tidak terlalu jauh dari pusat kota atau dari stasiun Tugu Jogja ya sangat dekat jadi teman-teman tidak perlu khawatir lama untuk sampai ke lokasi ini Tarih Pangeran Dipenegoran selamat menikmati disini kita bisa menyaksikan bekas Meriam ya teman-teman ini entah apa namanya Meriamnya tapi ada tulisan Jawa disini teman-teman saya sampai disini sekitar jam 9.15 tapi ternyata ini masih dinyatakan tutup padahal seharusnya bukanya itu jam 9 dia di dinding museum sebelah luar ini kita bisa melihat relief pangeran Tipenugoro ya teman-teman yang menaiki kudanya jadi pangeran Tipenugoro itu memang identik dengan kuda yang selalu ia tunggangi ketika melawan Belanda pada saat itu ini terlihat bagaimana gambaran heroiknya pangeran Tipenugoro di dalam melakukan perlawanan pada saat itu kemudian ada relief lain juga di atas ini sepertinya menggambarkan ketika pangeran Tipenugoro ditangkap oleh Belanda pada saat itu dengan cara liciknya ketika beliau hendak mendatangi Belanda untuk melakukan semacam perundingan tetapi ternyata berakhir dengan ricuh karena pada saat itu justru Belanda melangkap pangeran Tipenugoro dan dibuang ke Sulawesi ya teman-teman di depan ini ada pendopo pangeran Tipenugoro saya akan coba masuk ke dalam ya teman-teman selamat menikmati di sebelah sisi kiri ini ada seperangkat gemelan Jawa teman-teman ini kemungkinan usianya sudah cukup tua juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman di sebelah bagian dalam kiri ini ada lukisan Pangeran Diponegoro Ini kita lihat beliau ini cukup berwibawa ya teman-teman sebagai tokoh sentral dari perjuangan masyarakat Jawa ketika melawan Belanda dari sejak tahun 1825 sampai 1830 yang terkenal dengan Perang Jawa kemudian di sisi sebelah kanan ini juga ada lukisan lain yaitu Pangeran Diponegoro ketika menunggangi kudanya jadi lukisnya ini juga cukup fenomenal karena terlihat sekali ya kegagahan dari sosok Pangeran Diponegoro ketika menaiki kuda nah kuda ini memang dipakai pada zaman beliau berjuang melawan Belanda karena sistem yang dipakai atau strategi yang dipakai adalah seperti Perang Gerilya ya jadi keluar masuk hutan sehingga dalam hal ini Belanda sangat sulit untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro beserta para pengikutnya pada saat itu baik teman-teman jadi di tengah-tengah dinding relief ini terdapat informasi tentang pengukuhan dari Monumen Diponegoro yang dibangun di tanah bekas puri Pangeran Diponegoro di Tegalerjo yaitu dengan maksud untuk mengabadikan semangat dan perjuangan Pangeran Diponegoro dibangunnya itu mulai 1968 dan diresmikan pada tahun 1969 dengan nama resmi Sasono Wirotomo kemudian disini ada Dewan Pembina warga Rumpun Diponegoro dengan ketuanya yaitu Bapak Suhrono selamat menikmati di depan saya ini ada bangunan kecil yang beratap genteng ya teman-teman coba kita lihat koleksi yang ada disini itu apa oke teman-teman disini ada informasi tentang batu komboran jadi batu komboran ini adalah batu yang dipakai sebagai tempat makan dan minum atau bahasa jawanya itu ngombor ya dari kuda-kuda yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro dan salah satu kuda yang cukup terkenal yang sering ditunggangi oleh Pangeran Diponegoro dan melakukan perlawanan kepada Belanda adalah iai gentayu yang memiliki warna hitam dengan postur yang gagah dan juga warna putih di ujung keempat kakinya jadi ini tempat yang dipakai untuk semacam piring gitu ya piring yang dipakai sebagai tempat makan dan minum dari kuda yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro kemudian disini ada yang disebut sumur al-fatehah saya akan coba kitarir lagi kompleks museum Pangeran Diponegoro ini ya teman-teman meskipun tidak terlihat tadinya penjaga yang bisa menemani saya di sini juga ada bekas Meriam oke teman-teman ini saya berada di bagian depan ya jadi seharusnya tadi mungkin saya masuknya lewat sini tapi tadi GPS mobil saya diarahkan lewat belakang ya lewat sebelah sana jadi harusnya pintu depannya itu ada di sebelah sini ya teman-teman dan disini juga ada tempat parkir yang cukup luas kita lihat di tempat parkir ini ada beberapa mobil dan juga unit bus yang sudah sampai disini di bagian luar dari museum ini juga ada mesjid ya teman-teman mesjid Pangeran Diponegoro Tegal Rejo jadi disini ketika kita masuk dari gerbang utama kita akan disukuhkan dengan kedua bangunan yang ada di sayap kiri itu adalah tempat museumnya teman-teman dan yang di sebelah kanan ini bangunan yang katanya bisa dipakai untuk disewakan untuk berbagai acara ya nah lalu ada semacam keterangan disini terkait dengan museum Pangeran Diponegoro jadi museum ini adalah sebagai bukti peristiwa pengepungan rumah Pangeran Diponegoro oleh Belanda yang menyebabkan waktu itu tidak ada jalan keluar namun Pangeran Diponegoro berupaya untuk menjebol sebuah tembok ya nanti kita akan coba lihat dan museum ini menepati bekas kediaman Pangeran Diponegoro dan keluarganya kemudian pangdam ketujuk Diponegoro selaku pembina rumpun Diponegoro pada tahun 1968 menenam prasasti di dalam tanah bekas puri Pangeran Diponegoro oke jadi buat teman-teman yang ingin melihat posisi dinding yang dulu pernah dijebol oleh Pangeran Diponegoro jadi nanti dari arah depan sana ya yang ada pendopo sisi sebelah kiri nanti ada jalan seperti ini paving block kemudian ada bangunan yang ada kamarnya tiga ini berjejer nah nanti di tengah-tengah ini ada bagian yang seperti menjadi pemisah antara bangunan sebelah kiri dan kanan nah disitu ya teman-teman itu terlihat memang ada dinding yang sudah jebol ini diceritakan dulunya adalah pada saat Pangeran Diponegoro terkepung ketika lokasi kedemian beliau itu diserang atau diserkap oleh Belanda dan karena tidak ada jalan keluar pada saat itu maka Pangeran Diponegoro berupaya untuk menjebol dinding ini ya teman-teman sehingga disebut sebagai tembok jebol selamat menikmati oke teman-teman saya sudah melihat bagian yang paling penting disini ya menurut saya itu terkait dengan tembok jebol terasa Pangeran Diponegoro melakukan diri dari kediamannya untuk berjuang melawan Belanda dan dengan berakhirnya kunjungan saya ke titik terakhir disini maka berakhir gula kunjungan singkat saya ke museum Pangeran Diponegoro Lacto Sasono Wiratomo yang ada di kota Jakarta terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di lain kesempatan dan jangan lupa subscribe like komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati